tidak perlu. Rasulullah berpuasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum atau menahan diri untuk mencampuri keluarga, tidak. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya dalam berpuasa itu orang harus berupaya untuk menjaga pahala puasa agar tidak gugur. Apa kata Nabi SAW, Kata Nabi kita, barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dustah, perbuatan dustah, maka tidak ada nilai pahala puasanya. Allah tidak butuh dia berpaya-paya, bersusah payah menahan haus dan dahaganya. Ini menunjukkan orang yang dia puasa mulutnya dari makan minum, tapi tidak puasa lidahnya daripada ghibah. Apa arti puasa? Bahkan dalam sebagi rawat yang sebagian ulama mensohikannya, sebagian melemahkannya, Rasulullah pernah mendengar orang ghibah ketika berpuasa. Kata Rasulullah, Telah batal puasanya ini, lepas daripada pesisir para ulama. Jadi bagaimana supaya bernilai? Itu lidah dijaga. Kadang-kadang kita hanya menjaga mulut, lidah tidak kita jaga, mata tidak kita jaga.